Baik pemirsa beralih ke berita selanjutnya, ratusan warga kota Pekalongan berbondong-bondong memadati area Makodim 0710 Pekalongan untuk memborong kebutuhan pokok masyarakat yang dijajakan oleh para pedagang di Pasar Murah yang digelar oleh Kodim 0710 Pekalongan bersama dengan pemkot Pekalongan dan Bulog pada Selasa 2 April 2024. Ratusan warga kota Pekalongan berbondong-bondong memadati area Makodim 0710 Pekalongan untuk memborong kebutuhan pokok masyarakat atau Kepok Mas yang dijajakan para pedagang di Pasar Murah yang digelar oleh Kodim 0710 Pekalongan bersama pemerintah kota Pekalongan dan Bulog pada Selasa 2 April. Antusias warga terutama kaum ibu sangat tinggi dilihat dari respon yang cepat saat menyerbu berbagai stan kebutuhan pokok yang disediakan. Sebab harga yang dijual di Pasar Murah Ramadhan Kodim ini lebih murah dari yang dijual di pasaran. Danim 0710 Pekalongan, Letnan Kolonel Infantri Rizki Aditya mengungkapkan, seluruh jajaran TNI Kodim 0710 Pekalongan kali ini melaksanakan bazar murah secara bersama-sama dengan Din Perpa dan Bulog. Danim Rizki menyebutkan, ada pun barang yang dijual di acara bazar murah TNI ini, diantaranya minyak goreng merek Rosebrand 1 liter seharga Rp16.500, beras SPHP kemasan 5 kg senilai Rp52.000, gula pasir 1 kg Rp15.500, nugget dan sosis mulai Rp10.000, dan telur ayam Rp23.500 per kilogram. Sementara pakaian murah mulai Rp10.000 per potong. Danim Rizki bersyukur, respon masyarakat yang datang ke Makodim untuk membeli barang kepok emas jelang lebaran ini sangat tinggi dan ramai. Pihaknya berharap adanya bazar murah TNI ini bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menjelang lebaran Idul Fitri tahun 2024. Kegiatan pagi ini seperti apa? Kegiatan pagi hari ini kita melaksanakan bazar murah secara bersama-sama. Dan pelaksanaan kodim untuk setahunan untuk barang-barang di jual yang terakhir yang belinya. Kemudian ada telur, ada beras, ada juga pakaian. Pakaian murah aja ini produk lokal, memang harganya murah dan dijual Rp5.000 dan Rp1.000 satu foto. Targetnya berapa pengunjung datang kemudian? Targetnya untuk minyak saja yang kita bagi kupon itu Rp1.000, 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 Rp1.000. Antusias masyarakat seperti apa? Ya alhamdulillah ini masih dilakukan terus, bahkan dari ayam potong itu, suesta itu sudah dua kali stok katanya. Yang mudah-mudahan semakin banyak yang datang sampai dengan stoknya habis kita akan terbayang. Apakah ini akan menambah stok lagi, Menden? Ya, semampunya mereka. Kalau mereka masih bisa datang, nanti ada masyarakat. Tujuannya itu bagaimana? Ya, tujuannya semoga dengan adanya kegiatan ini kita membantu masyarakat dalam rangka munculan ini di situ ini, di mana membantu masyarakat yang mahal. Karena ini, harapannya ya masyarakat kita berhenti untuk munculan ini. Subsidi-nya berapa, Nen? Kayak misalnya beres itu Rp52.000, Kemudian ayam potong tadi Rp38.000 disini dijualnya Rp33.000 disini. Salah satu warga teluruhan gamar, Sumini mengharapkan, Bazar Mura ini sering digelar karena warga merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya saya menyanyikan pelayanan. Senang buatan, Mbak? Ya, senang membantu. Harganya kalian di luar, Mbak? Ya, dimurah mereka. Mulanya kalau ngoyok mereka. Lawan ini tumbasnya, apa walaupun ini, Mbak? Tumbasnya beras, kemudian apa jenangnya? Nah, telur. Gedis. Ampun. Ampun, Mbak. Seperti diketahui, Bazar Mura TNI menyambut Idul Fitri 1445 Hijriah atau 2024 Masehi ini, digelar serentak oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Udara, maupun Angkatan Laut. Dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, mulai dari pusat hingga ke daerah, termasuk Satuan Kodim 0710 Pekalongan. Robani, Batik TV melaporkan.